Alih-alih takut kalau Nadhin akan marah. Ryo justru terkekaya geli. Lelaki itu tahu bahwa Nadhin tengah dilanda kecemburuan yang teramat sangat kepada Reva partner bisnisnya di kantor. Astaga, mengemaskan sekali ketika dia cemburu. Kekah Ryo tak menunggu waktu lama. Ryo mengangkat telponnya. Reva, untuk lima hari ke depan aku akan cuti. Tolong, jangan genggu dan hubungi aku terlebih dahulu. Kau bisa meminta bantuan Felix jika ada keperluan denganku. Aku tak ingin singa betinaku memicinkan mata cantiknya setiap saat ke arahku. Sudah, aku akhiri sambungan telpon ini. Selamat sore Reva. Telak. Tanpa basa-basi, Ryo mengatakan semuanya kepada Reva. Bahkan tanpa memberi kesempatan lawan bicaranya. Sedikit saja melontarkan apapun. Ryo sudah meniatkan diri mengambil cuti untuk mengganti. Nanti, waktu bulan madu bersama istrinya saat awal pertama, ia menikah tak sempat dilakukannya. Beberapa saat setelahnya, Nadkin telah kembali dari kamar mandi. Istri Ryo itu sudah mengenakan pakaian lengkap dengan rambut basah tergulung bersama handuk. Baacuh dan tak memperdulikan Ryo, Nadkin disibukkan dengan beberapa ritual setelah selesai mandi. Seperti mengenakan uwangian dan polesan tipis makeup diparas ayunya. Bahkan netramatanya hanya terfokus pada dirinya sendiri tanpa melirik ke arah. Ryo yang sejak tadi memandang lekat sang istri. Sayang, panggil Ryo dengan lembut. Nadkin terdiam. Maud gadis itu masih memburuk. Tatkala mengingat nama Reva tengah mencoba menghubungi suaminya. Merasa tak mendapat respon apapun dari Nadkin. Ryo pun melangkah mendekat ke arah Nadkin. Lelaki dengan kemeja putih yang sengaja ia gulung. Lengannya hingga batas siku itu seketik mem tiga lak bahu. Nadkin melingkar di antara tulang selangka sang istri. Ryo menatap dalam paras cantik Nadkin dari. Pantulan cermin di sana tak segan lelaki itu. Bahkan meletakkan wajah tampanya di ceruk lehernya. Marah, hang, tanya Ryo dengan lembut. Tidak, balas Nadkin tak atuh. Aku sudah hafal denganmu, sayang. Namun aku tak menyangka jika cemburumu yang sangat terlihat. Seperti ini cukup mengemaskan. Lirih Ryo tepat di samping telinga Nadkin. Nadkin mendongat. Dari pantulan cermin itu pula ia menatap. Tajam ke arah Ryo. Sudah ku katakan aku tak marah apalagi cemburu. Seru Nadkin. PPST tidak sopan seorang istri meninggikan suaranya terhadap suaminya. Sayang. Goda Ryo. Nadkin menghela nafas beratnya. Ia cukup kesal. Karena Ryo terasa begitu menyebalkan untuknya. Maafkan aku ya. Pintah Ryo lembut. Memangnya kau salah apa? Mengapa harus minta maaf? Padaku. Tanya Nadkin berpura-pura. Tak mengerti. Namanya wanita. Selain mencari gara-gara maka hobi. Yang lainnya adalah menjadi seorang penyidik handal. Untuk mencekar seorang tersangka dalam. Mengakui kesalahannya. Ryo tersenyum. Lelaki Nadkin itu kemudian. Meng tiga cup singkat pipisi cantik dengan gemasnya. Membuat istriku cemburu. Lirih Ryo. Tepat di samping telinga Nadkin. Sudah kukatakan aku tak cemburu. Seru Nadkin kesal. Ryo terkakeh. Lelaki itu mengencangkan peti galukan di tubuh. Sang istri. Baiklah. Kau tak cemburu. Aku yang cemburu. Melihatmu dekat dengan tetangga apartemen kita. Maafkan aku. Oke. Sekarang sudahi marahnya. Dan bolehkah aku meminta senyum termanis. Dari istriku. Pintah Ryo. Pipi Nadkin bersemu. Namun mati-matian gadis itu. Menahan senyum yang akan terbit di sudut bibirnya. Ia tak ingin lulu begitu saja dengan. Permintaan Ryo. Gadis itu memutar bola matanya jengah. Tidak mau. Minta saja senyum manis dari. Belahan jiwamu itu. Hanya dia yang mampu. Membuatmu fokus. Hanya dia yang tahu. Segalanya tentangmu daripada aku. Balas Nadkin masih dengan rasa kesalnya. Ryo kembali melengkungkan senyum manisnya. Nampaknya ia harus bersabar dalam membujuk istrinya. Yang tengah merajuk manja dengan gerakan. Hati-hati. Ryo membalikan tubuh Nadkin untuk menghadap pada dirinya. Beruntung si cantik menurut. Dan Nadkin mengangguk. Setelahnya ia melengkungkan senyumnya.